Bisa dibilang ini adalah iPhone KW terbaik yang pernah saya review di channel ini Di scene yang ngotak, kemudian dari segi user experience-nya menurut saya lebih menarik dibandingkan dengan iPhone Tapi ya memang tidak sesempurna itu ya, masih ada beberapa catatan Apa saja catatannya? Ini adalah My Full Review Nothing Phone 2 by Dukit Bagi kalian yang belum tahu, brand nothing ini itu pencetusnya sama dengan pencetusnya OnePlus dulu Jadi dulu pernah membuat OnePlus, tapi sekarang King Kang membuat brand sendiri, yaitu Nothing Dan konsep dari produk-produknya Nothing itu semuanya transparan Kalau kita melihat isi dalam box-nya pun, dari segi charging, kemudian sync eject tool, sampai yang namanya kabel itu semuanya transparan Nothing Phone 2 ini cukup upgrade dibandingkan dengan Nothing Phone 1 Karena di Nothing Phone 1 itu fitur-fiturnya masih mid-range, kemudian dari segi chipsetnya itu juga mid-range Sekarang cukup upgrade ya di Nothing Phone 2 ini Dari segi chipset sudah menggunakan chipset flagship, Snapdragon 8 plus Gen 1 Dan fitur-fiturnya juga sudah layaknya flagship Tapi kita bahas desainnya terlebih dahulu Untuk desainnya sebenarnya cukup identik dengan Nothing Phone 1 Cuman ada beberapa yang di upgrade Salah satu contohnya jumlah glyph interface atau lampu LED yang bisa nyala Itu jumlahnya lebih banyak Sampai feeling handlingnya itu lebih nyaman ya Karena bagian backdoornya itu sedikit curve sekarang di Nothing Phone generasi kedua ini Namun memang handling dari Nothing Phone kedua ini itu kerasa agak cukup bongsor ya Jadi smartphone-nya agak melebar Tapi beratnya menurut saya masih dalam kategori yang cukupan lah Ada di 201 gram Lalu untuk fitur-fiturnya Kalau di Nothing Phone generasi pertama itu belum fully flagship Tapi di Nothing Phone generasi kedua itu bisa dibilang cukup flagship Ya karena dia sudah support wireless charging Kemudian NFC juga ada 5G jelas ada Bahkan stereo speaker-nya Menurut saya kualitasnya cukup bagus Bass-nya saya bilang cukup pas Clarity-nya cukup bagus Tapi untuk volume yang maksimal itu agak sedikit nyempreng Yang menurut saya belum bisa dibilang fully flagship di Nothing Phone kedua ini Itu adalah IP ratingnya itu masih IP54 ya Belum IP68 seperti flagship pada umumnya Mungkin itu saja sih Kemudian untuk layarnya Ini juga sektor yang diupgrade dari Nothing Phone generasi kedua Untuk panelnya masih sama-sama menggunakan OLED Ukurannya 6,7 inci Refresh rate-nya juga support 120Hz Tapi untuk tipe panel OLED di Nothing Phone generasi kedua ini Itu sudah menggunakan Variable Refresh Rate atau LTPO Jadi refresh rate-nya bisa menyesuaikan sesuai skenario penggunaan kalian Kemudian sudah support In-Display Fingerprint Yang responsifitasnya cepat banget Produksi warnanya bisa 1 miliar warna Dan sudah support HDR10 Plus Bahkan kecerahannya atau peak brightness-nya pun sudah diupgrade Sekarang sudah bisa mencapai 1600 nits Dan yang paling berkesan soal layar Nothing Phone kedua ini Itu adalah refresh rate-nya yang kerasa smooth banget Bahkan dibandingkan dengan 120Hz Android kebanyakan Ini lebih smooth ya Gak hanya saya yang merasakan Tapi teman saya itu yang pakai iPhone 14 Pro Max Itu ngerasa 120Hz di Nothing Phone kedua itu lebih smooth Tapi ya memang catatannya ada beberapa Salah satunya adalah ukurannya agak bongsor dia Di 6,7 inci aspek rasionya itu ada di 20 banding 9 Jadi kerasa gede aja Kemudian catatan selanjutnya Memang bezel-nya bukan yang paling tipis Tapi untungnya simetris Mungkin itu saja sih catatannya Tapi so far gak ada kendala sama sekali soal layarnya Kemudian untuk software-nya Ini adalah salah satu hal yang sangat menarik dari Nothing OS ini By the way saya sudah mengupdate di update-an terbaru secara software-nya Kemudian Androidnya juga sudah Android ke-13 Secara UI saya nge-fan banget dengan Nothing OS Meskipun baru pertama kali saya cukup impress Dia cukup simple minimalis layaknya stock Android ya Tapi dengan sentuhan font bahkan animasi layaknya Nothing atau khas Nothing Dan untuk Glyph Interface menurut saya ini cukup membantu Karena memang aktivitas-aktivitas yang menurut saya cukup penting Itu bisa kita deteksi melalui Glyph Interface Jadi kita bisa mengatur notifikasi urgent akan muncul di bagian kanan atas Dia tidak akan mati kalau belum dibuka Kemudian ketika kita menurunkan atau menaikkan volume Itu ada indikatornya juga di Glyph Interface-nya Memanggil Google Assistant sampai kita nge-charge pun Ada indikator yang kita bisa lihat melalui Glyph Interface Dan di aplikasi Uber itu kita bisa melihat sampai mana sih delivery atau paketnya Tapi belum mendukung di aplikasi Grab atau Gojek ya Bahkan interaksi saya dengan layarnya Karena kita bisa melihat beberapa aktivitas melalui Glyph Interface Itu cukup membantu mengurangi screen time saya Dan kita bisa custom sendiri untuk Glyph Interface-nya di bagian Glyph Composer Kita bisa memilih beberapa musik Kemudian untuk spesifikasi dan performanya Sekarang sudah menggunakan prosesor flagship Ya meskipun bukan yang terbaru Tapi Snapdragon 8 Plus Gen 1 itu sudah waras dan benar ya Karena sudah bikin anti-SMC Jadi performanya tidak di limit Dan secara konsumsi daya juga lebih efisien Apalagi dibadukan dengan RAM 12GB Performanya itu mantep banget ya untuk multitasking Bahkan untuk bermain game berat seperti Genshin Impact sekalipun Dilibas di settingan rata kanan Bagi kalian yang penasaran dengan hasil benchmarknya Kalian bisa melihat sendiri di layar Kemudian untuk performa baterainya Secara kapasitas dan kecepatan charging ini juga sudah di upgrade ya Untuk kapasitasnya sekarang sudah 4700 mAh Digabungkan dengan prosesor yang cukup efisien 8 Plus Gen 1 Gaya tahan baterainya itu bisa seharian full ya Bahkan saya pernah 1,5 hari Dengan pemakaian data seluler Itu SOT yang bisa saya dapatkan itu sekitar 7 jam Bahkan lebih ya Dan kecepatan chargenya juga sudah di update Sekarang sudah support 45W Dimana ngecas dari 1-50% itu hanya membutuhkan waktu 25 menit Kemudian untuk fullnya itu hanya kurang lebih 1 jam Kemudian untuk kameranya Dia masih menggunakan dual setup kamera Tidak menggunakan telephoto Tapi dua-duanya sudah mendukung resolusi 50MP Apalagi untuk sensor kamera utamanya sudah menggunakan IMX890 Dan selfie-nya juga di upgrade secara megapixel Sekarang di 32MP Setelah update software menurut saya sedikit ada perbaikan ya Terutama untuk mode portraitnya sekarang tidak hanya 1 kali Tapi juga sudah support 2 kali portrait Untuk hasil secara overall Memang sedikit lebih baik dibandingkan dengan sebelum update software Tapi memang menurut pengamatan saya Untuk point and shoot Jika ingin mendapat hasil terbaik Nothing Phone kedua ini memang kering mementung Dan cahaya yang memadai Karena rata-rata hasil fotonya Itu sebenarnya bisa dibilang Hampir mirip-mirip seperti flagship Tapi secara konsistensi Kadang-kadang hasil fotonya bagus Kadang-kadang ya biasa aja Untuk sektor dynamic ratio cukup luas Bahkan dari segi detailnya juga cukup detail ya Kalau kalian ingin menggunakan 50MP Itu kalian bisa mengaktifkan secara manual Karena secara default dia hanya di 12MP Dan Nothing Phone kedua ini memiliki processing Yang perlu waktu ya pada saat saya ngeklik shutter kameranya Itu sedikit ada waktu sehingga hasilnya berbeda Pada saat kita melihat di viewfinder Kemudian untuk selfie-nya Saya cukup suka dengan hasilnya Dari segi putretnya juga Rapi edge detection-nya Bahkan untuk selfie-nya juga memiliki kamera ultrawide Tapi untuk kamera ultrawide di selfie ini Hanya berlaku untuk foto Untuk video tidak ada ultrawide-nya Apalagi videonya sekarang juga bisa merekam 4K 60fps Di kamera utama bahkan kamera ultrawide-nya Tapi sayangnya cuma selfie-nya aja sih Yang hanya mentok di 1080p 60fps Ternyata ultrawide-nya juga bisa 4K 60fps Ultrawide dari si Nothing Phone 2 Untuk kamera selfie-nya kayak gini Hasilnya sebenarnya lumayan Apalagi dia bisa resolusi full edge-nya 60fps Tapi secara kestabilan 4K 60fps-nya juga cukup stabil Gak ada komplain sih untuk videonya Ini adalah 4K 60fps di kamera ultrawide-nya Nothing Phone kedua Untuk low light-nya ultrawide-nya ya terbilang lumayan sih Sebenarnya ini gak low light sih Di luar masih siang Tapi ini kan suasana indoor di dalam mall Jadi ini jadi gambaran teman-teman Sebelum kita masuk ke kesimpulannya Saya ingin ngasih tau harganya terlebih dahulu Varian yang kita review ini adalah 12 per 256GB Dengan harga Rp 2.999 Kalau kita kurs ke rupiah Itu ya sekitar Rp 10 juta Itu tanpa pajak ya Karena saya membawa dari Malaysia ke Indonesia Itu ditambah pajak 10% Ya kurang lebih all ini tuh Rp 11 juta Tapi kalau kalian pengen membeli melalui Aliexpress Itu juga sekitar Rp 10 juta Ditambah pajak 20-25% Itu kurang lebih di Rp 12-13 juta Jadi cukup mahal ya Menurut saya tidak begitu worth it bagi kebanyakan orang Kalau bakal resmi dia Indonesia Dengan harga mentok Rp 10 juta Menurut saya ini menarik banget ya Karena dia sudah naik kelas dari segi fitur Dan prosesornya Minusnya catatannya gak banyak Nothing Phone Yang generasi kedua ini ya Mungkin di sektor kameranya Perlu di improve melalui update software Kemarin aja setelah update software Dia sudah improve dari sektor kameranya Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir Jangan lupa aku jaga kesehatan Dan nyalakan notifikasi di channel ini Agar bisa mendapatkan update pengenai dunia pergadgetan Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out guys Peace out guys